Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di gubondara channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba serbinya atas permintaan temen-temen ini ya review merpati induan pacak betina ya pacak saya yang betina atau beberapa temen yang apa ya minta review lah istilahnya ada beberapa ya sebenarnya induan saya terus ada permintaan untuk review merpati betina pacak yang rambun jawa ngersi yang seperti apa maksudnya mungkin penampaan jenis rambun jawa yang saya pakai pacak yang menurut saya bagus tapi sebenarnya ini pacak ini sudah tua sekali kebetulan ini lagi stagnan dan pernah dibawa teman juga ke Purwokerto sampai berapa bulan itu juga enggak bertelur disini pun belum bertelur jadi dikembalikan ke sini terus nanti coba saya rawat apakah dia masih bisa bertelur atau enggak karena memang dulu saya ngambil atau belinya itu sebelum kovid sebelum kovid pun itu sudah rampas empat apa ya sudah tua lah sekarang ya udah cukup tua tapi tadinya cukup tua sekarang udah tua sekali kayaknya ini dulu kalau ngeluarin anak bulunya istimewa terutama kalau dia ngeluarin warna hitam tapi sayangnya anakannya itu ada aja masalahnya kalau enggak mati hilang ini ya penampaan penampaan merpati pacak yang betina yang rambunnya jawang bersih ini Alhamdulillah bulunya halus sekali ini teman-teman nutro walaupun hitam tapi halus sekali terutama di anak-anaknya kalau dia keluar warna terutama sama warna hitam itu nutro sekali teman-teman ini merpatinya ini jantannya kalau lagi giring ini sampai botak ya sampai keluar darah tapi ya itu dilalahnya dia enggak bertelur udah ada berapa bulan ya mungkin 6 bulan lebih ya karena memang udah tua sekali ini sebenarnya mungkin kateknya ini udah habis dua kali ini mungkin ya ini sudah sisa berapa ini wah ini lama semua ini eh ini baru itu kateknya juga udah nah ini yang baru sampai sini berarti ini sudah hampir dua kali kalau dihitung-hitung umurnya dia sekali habis katek ini sekitar katek satu habis itu sekitar 11 bulan kalau ini 10 sudah 110 bulan ini sampai sekarang udah masuk keempat berarti udah berapa bulan ya udah banyak sekali bulan ini penampakannya kalau merpati yang jenis rambon bersih ya rambon jawa bersih yang begini ini ya Mas ini masih kentara sekali jawa bersih jawa bersihnya coba teman-teman perhatikan ya kok nggak mau ngadepnya gini ya miring ya nah ini kepalanya bulat sekali ya temen-temen ya parohnya juga pendek tipis ini lagi loloh ini ini saya buat babu loloh sementara ini ini lagi ngeloloh anak perumpung ini ini aduh nah itu ya antara sekali ya rambon jawanya lehernya masih besar kepalanya juga gantem parohnya pendek sekali terus kecil sekali ya nah ini oh ya temen-temen kalau walaupun untuk paca ya usahakan yang tandis begini ya temen-temen ya yang disininya hitam kateknya ini hitam jangan yang putih itu ya kalau yang putih itu kalau mitosnya orang-orang zaman dulu ya kurang bagus mentalnya kurang bagus katanya jadi kalau misalnya hitam ya sininya ikut hitam kalau warna kelabu atau apa ya merah ya merah juga sininya juga merah agak keputihan sedikit nggak apa-apa tapi jangan yang putih itu juga mentalnya katanya kurang bagus baik itu jandan maupun betina nanti kalau anaknya keluar begitu itu juga mentalnya kurang kurang bagus untuk tomprang maksudnya bukan untuk kolongan karena saya mainnya tomprang dulu ya nah ini kemudian ininya juga lentur ini juga lentur sekali ini dulu waktu mudanya sering terbang-terbang ya temen-temen dan kalau terbang ini lama sekali makanya wih jawanya masih kuat sekali ya ternyata anaknya juga waktu saya jodohkan ini dengan tritis juga kenceng juga tapi ya kendalanya itu ya untuk burung ini anaknya kalau nggak hilang sakit dia mati ini terakhir ngeluarin warna bloro yang saya pernah review itu yang 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 pacaan apa itu ya pokoknya dua atau tiga video sebelum ini kalau nggak salah itu anaknya ini itu betina itu kalau nanti ada yang cocok itu nanti saya coba apa diperanakan di ternak ya kemudian ini untuk bahunya juga masih pendek tebal untuk bulunya tebal sekali ini temen-temen ini bukan bukan cetak tapi dia kalau dijodohkan tritis suka keluar tritis sama hitam waktu dijodohkan bloro juga keluarnya hitam sama tritis yang paling sering itu tritis sama hitam mungkin dari induan dulu-dulunya ini dari tritis hitam ya tritis sama hitam ini sebenarnya bagus sekali ini badan ini diloser ke bawah gini ya berat depan nih kalau anaknya dulu lossnya bagus sekali kemudian ininya ya ininya juga dua setengah dia sebenarnya bisa rapat sekali kalau lama-lama dipegang tapi langsung habis dipegang ya gini ini cuma dua setengah kemudian ini agak bongkok juga sedikit oh intinya ini ya ini intinya video ini cuma mau review betina paca apa jawa gresik ya yang bagus yang bagaimana yang punya saya ya ini yang bagus menurut saya cuma ya karena kendalanya dia sudah berhenti bertelur mudah-mudahan nanti kalau udah pernah loloh lagi kemudian saya cokol dengan terasi dan istilahnya apa ya yang mengandung ewan laut ya kayak terasi kan ewan laut ya kemudian kalau dapat kerang saya mau kasih kerang nanti gimana kalau kalau bisa bertelur saya mau ambil lagi ini anaknya mudah-mudahan keluar jantan saya udah nggak ada anak ini yang jantan ini walaupun dijodohkan dengan beloro yang pegangannya nggak bagus tapi keluarnya bagus sekali waktu keluar warna hitam yang akhirnya mati kehujanan itu apa ya kehujanan terus mati peguangannya penuh kayak ibunya penuh bulat kemudian diterbangkan itu pertama ya mengkluk-kluk-kluk tapi begitu udah kesit ya gitu ya kayak ngecelap begitu memang ini ininya pendek sih ininya pendek kemudian anahannya juga ininya pendek bahunya itu keunggulan kalau bau-bau pendek dia ngecelap kemudian ini kalau dilihat ini jenis-jenis yang lossnya bagus sekali ini nah untuk teman-teman yang cari burung-burung loss bagus ya cari yang ininya rapet ya ininya rapet jarak ini ke tulang dada tengah ini ya yang satu jari gitu lah kalau ini satu jari lebih sedikit kalau bisa sampai jarak satu jari itu biasanya nanti lossnya bagus sekali kemudian untuk terbangan biasanya karena salangannya ini agak melengkung ya agak ngubung biasanya nanti ngubung kalau yang loss-loss bagus itu yang ininya rapat begini biasanya ngubung kemudian pada awal-awal kalau dilihat dia terbangnya pelan sambil naik pelan gitu ya tapi begitu dia udah ada gandengan itu biasanya bisa kencang yang dibawa Mas Doni yang di Surabaya itu waktu saya coba di kolongan ya waktu awal-awal ya aduh saya pikir nggak bisa terbang kencang lah tapi ternyata sesudah berapa giringan saya bawa di lapak itu waktu dia ketinggal ya padahal ini saya lepas punya saya muter karena memang terah berumah-rumahan ya terus punya teman saya itu langsung lurus tapi begitu dia ketinggal gitu dia mejar itu bisa bareng sampai di kolong jadi kesimpulan saya itu kalau ininya apa yang ininya itu pendek kemudian ininya kubung juga kalau dia memang mau bisa kencang, bisa speednya bisa bagus juga terus kalau dilihat itu sayapnya seolah-olah seolah-olah berat gitu apa gimana ya tapi begitu dia udah ngeprint cepet nggak taunya waktu saya tanya sama temen saya ketinggal jauh ya orang gandeng lah masa sih di sana orang ketinggal di polstaran kok aku bilang ya nyatanya gandeng sampai sini punya aku ini disini muter satu kali di polstar muter satu kali terus baru menuju ke kolongan iya tapi gandeng iya tapi gandeng wah berarti nungguin kali yang punya mua gitu itu ya sekedar sekilas lah sekilas penampakan ini ya penampakan yang jawa bersih ini jawanya kentara sekali loh temen-temen lihat ya betina aja segini besar kepalanya tapi paruhnya yang saya suka ini kecil pendek tipis sekali ya ini yang saya suka ini paruhnya dari betina ini beras ini nya besar paruhnya pendek tipis kecil beras beras tapi ini lebih ya kalau berasnya doro atau merpati jawa itu kayak burung pipit itu lah itu beras kalau di tempat kami istilahnya oke semoga ini bermanfaat ya untuk temen-temen yang kepingin tahu yang jawa ngersik yang penampilannya jawa ini ini warnanya kan jawa ya hitamnya terus pegangannya juga ini tulangan jawa ini mas tapi terbangannya bagus ini terus anak-anaknya juga bagus terbangannya sayang belum punya anaknya yang jantan saya kepingin dari ini jantan terus bisa dimainkan apalagi nanti kalau dia badannya kayak ibunya begini oke semoga ini menghibur dan bisa bermanfaat diambil apa yang diperlukan dari ulasan saya semoga berumanfaat ya akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh